P.J.S. Bupati Kediri Heru Walno Santoso pada hari ini Senin 4 November 2024 membuka diklat Legal Drafting yang berlangsung mulai hari ini hingga 8 November 2024 yang bertempat di Gedung Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Tarokan Kediri. Peserta diklat sebanyak 42 ASN dari semua Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri. Perwakilan dari Satuan Kerja tersebut diharapkan memahami cara membuat Legal Drafting karena Legal Drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yakni dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Kontra. P.J.S. Bupati Kediri Heru Walno Santoso mengatakan ASN yang sehari-harinya bertugas menyusun suatu produk hukum yang notabene banyak berlatar belakang tidak dari hukum maka perlu diberikan diklat Legal Drafting agar mereka mampu menyusun suatu produk hukum administratif hukum misalnya penyusunan perda, perkap, kemudian juga terkait kerjasama atau MOJU. Membuat suatu kontrak tentu harus cermat dan tidak salah karena jika salah tentu akan merugikan. Oleh karena itu, maka tujuan dari membuat Legal Drafting agar di dalam proses pembuatan produk hukum yang benar dapat mensejahterakan masyarakat. Agar mereka mampu menyusun suatu produk hukum administratif hukum misalnya membuat penyusunan perda, perkap, kemudian juga MMU, perjanjian kerjasama, kemudian membuat suatu kontrak, ini tentu harus betul-betul cermat dan tidak salah. Karena kalau salah tentu akan merugikan kita. Oleh karena itu, maka tujuan dari membuat Legal Drafting ini agar di dalam proses penyusunan perda atau perkap ini agar bisa menjahterakan masyarakat, mengunturkan masyarakat. Heru menambahkan di Cloud Legal Drafting juga untuk menambah wawasan ASN dalam pembuatan produk hukum dan mampu merencanakan produk hukum dengan benar. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Terima kasih telah menonton!